Selamat siang, kali ini kita bersama TMSus Bandono, beliau adalah pengamat dan tradisi masalah SDM dan penulis buku. Kita akan bicara tentang corporate culture. Selamat siang, Pak Sus. Selamat siang, senang sekali berjumpa dengan Bu Anitta dan Bu Novi. Selamat datang di Surabaya. Terima kasih banyak. Sudah merasakan kulinernya? Luar biasa. Oke, Pak Sus, kita tahu bahwa budaya organisasi ini semacam berbagai perusahaan. Yang kemudian mau menjadi panduan perilaku, norma perilaku bagi semua kandilangan yang ada. Dan budaya organisasi ini menjadi pembeda satu organisasi dengan organisasi yang lain. Ini saya mau menerisik lebih dalam lagi, Kalau misalnya perusahaan ini sudah jalan dan kepingin menemukan sebenarnya budaya organisasi yang ada di mereka. Bagi apa, Pak Sus? Begini, budaya organisasi itu lahir dari values. Values itu bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai tata nilai. Tata nilai itu adalah sesuatu yang hidup di dalam masyarakat organisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggali tata nilai atau values itu dari seluruh masyarakat organisasi Untuk kita ambil saring patinya sehingga bisa dirumuskan sebuah values atau sekelompok values Yang bisa mewakili nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat organisasi. Itu adalah tata nilai yang disebut sebagai tata nilai yang hidup. Tata nilai harus hidup. Artinya hidup adalah bahwa dia hidup di dalam masyarakat organisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggali? Menggali-nggali harus dilakukan oleh sekelompok orang yang tahu persis bagaimana masyarakat organisasi. Dari mana? Dari pengamatan-pengamatan sehari-hari. Dari pek-pekek yang dilakukan. Dari sistem, dari konstruktion yang berlaku di sana. Kemudian dirumuskan menjadi sebuah set of values yang berlaku bagi masyarakat organisasi. Pertanyaannya adalah sampai kapan values itu bisa berlaku dengan semua orang? Ada orang yang mengatakan setiap 5 tahun values itu harus di-review. Harus di-revisit. Apakah masih di-didit tidak di masyarakat organisasi? Ada yang mengatakan 10 tahun. Itu tidak menjadi penting kata-kata 5, 7, 8, 9, 10. Itu sangat berbeda-beda dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Tetapi kuncinya begini. Ketika top manajemen menganggap bahwa values-nya sudah tidak sesuai dengan masyarakat organisasi yang hidup, kata-kata yang hidup, maka set of values itu harus di-review. Untuk dirumuskan set of values yang lain. Kira-kira seperti itu. Pak, sekarang banyak sekali dibahas tentang millennial. Ya. Hansi-hansi itu menjadi tantangan kesendiri lagi ya. Dimana banyak para millennial ini biasanya sulit untuk menerima value yang menurut mereka mungkin tidak sesuai dengan baru yang para millennial. Apakah ini juga saatnya perusahaan mereview otomatis yang kembali? Pak, Pak, dunia masih terlalu banyak dengan perkembangan yang terakhir sekarang ini? Sebetulnya ini bukan masalah millennial itu sendiri. Apa, Pak? Bukan masalah millennial itu saja. Hari-hari ini itu sedang terjadi perubahan yang sangat besar. Di antaranya adalah millennial ini. Lahirnya generasi baru, generasi Z, generasi millennial yang begitu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Apalagi ditambah bahwa sebetulnya disamping adanya generasi millennial yang baru muncul di organisasi, top of management kebanyakan itu adalah generasi-generasi text atau bahkan generasi boomers. boomers, itu yang membuat bahwa konflik itu sangat tajam. Nah, mereka itu sebetulnya yang berbeda adalah perilaku. Berbeda itu adalah perilaku. Sementara values itu harusnya tetap dipegang. Tata nilai harus tetap dipegang. Apakah tata nilai itu harus diperbagi tergantung dari apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut? Jadi, tentunya tidak bisa kita lepaskan dengan lingkungan, lingkungan yang ada di sekitar agar dosa ini. Semuanya sekarang sudah berbeda. Krisis ekonomi sedang di mana-mana, krisis pangan, krisis energi, krisis air, dan sebagainya. Ini yang harus dipertimbangkan agar tata nilai dari sepuluh organisasi itu tetap hidup. Tetap hidup dan tetap menghidupi organisasi itu. Sekali lagi, saya singkat adalah bahwa Melodial itu gejalanya adalah perilaku. Sementara yang kita bicarakan di sini adalah tata nilai. Tata nilai harus tetap kita pegang, sementara perilaku itu harus kita sesuaikan. Karena bisa berbeda. Karena bisa berbeda. Tetapi setanjang tata nilai yang disepakati hidup di dalam masyarakat organisasi itu adalah sama dan strong dan kuat, maka perbedaan perilaku dalam tanda petik itu tidak akan membuahkan masalah yang berada. Terus, kalau orang sekarang itu lagi nilai situ, core of the core, jadi menangkap inti sangat lidari, culture tadi itu gimana, Pak? Karena itu kan sesuatu yang tak terlihat, Pak. Prasyaratnya satu. Prasyaratnya satu. Anda sebagai talk management, pemilik organisasi, atau bahkan founder yang masih berkecimpung dalam organisasi itu, Anda harus mempunyai sensitivitas nilai ini. Core of the core itu hanya bisa ditangkap oleh seorang top management, oleh seorang founder, oleh seorang owner yang mempunyai sensitivitas yang tinggi. Dan dia mau open-minded. Mindsetnya harus terbuka. Bahwa apa yang terjadi di dalam organisasi, apa yang mempengaruhi organisasi dalam lingkungan, itu adalah semuanya yang harus dipertimbangkan. Untuk mencari sebetulnya core of the core itu apa. Apa sih sebetulnya nilai dasar. Dan tadi saya mengatakan bahwa tata nilainya yang hidup, tapi ada satu nilai dasar. Novi menggunakan istilah core of the core. Dari organisasi itu. Dan itulah sebetulnya, sebetulnya bangsa Indonesia mempunyai tata nilai juga, yang disebut sebagai Pancasila. Dan Pancasila itu punya core of the core. Kalau Bung Harpon itu mengatakan itu sebagai gotong royong. Itu adalah core of the core. Masing-masing organisasi punya juga. Punya set of tata nilai, punya set of values, dan di antara set of values itu ada core of the core. Siapa yang bisa mendapatkan inti dari tata nilai ini? Yang bisa mendapatkan adalah seorang founder, seorang owner, seorang top of management, yang mempunyai sensitivitas yang tinggi. Bagaimana caranya mendapatkan inti? Asah perusahaan sensitivitas Anda. Dan ini akan bisa mendapatkan sebetulnya, core of the core dari perusahaan ini, dari komunitas ini, dari organisasi ini, apa yang sejatinya ada. Oke, sebagai itulah sebuah tata nilai, apakah dengan tuntutan bisnis yang sekarang yang harus agile, berarti culture itu juga harus agile, Pak? Culture harus sering disesuaikan, mungkin istilahnya seperti ini. Karena culture itu lahirnya dari values, culture itu adalah perilaku, perilaku yang dilakukan oleh banyak orang, di banyak tempat dan di banyak waktu, itu adalah culture. Definisinya seperti ini. Culture lahirnya dari mana? Nah, culture lahirnya dari values. Nah, perilaku ini, yang sebetulnya harus lebih banyak disesuaikan, dengan agility dari masyarakat sekarang. Yang disesuaikan adalah culture-nya. Tetapi values-nya, bahkan core of the core, itu relatif lebih stabil keberadaannya. Itu yang harus tetap dipertahankan. bagaimana caranya supaya values itu terus bisa hidup? Karena untuk menghidupi values itu, karena values kan dari founders, karena kalau kita bicara dengan founder atau top management, ke lapisan seluruh organisasi itu kan jauh di pertanyaan. Bagaimana menginternalisasikan ke seluruh anggota organisasi, sehingga values itu bisa terus hidup di semua lini lah. Itu istilah yang saya sangat senang, bagaimana values itu bisa hidup. Karena apa? Values yang tidak hidup, menurut saya itu bukan values. Values yang bukan hidup, itu sebetulnya hanya post-op yang tertempel di dinding saja. Values yang tidak hidup, itu sebetulnya hanya set of kata-kata saja. Mungkin kata-kata itu mulia, mungkin kata-kata itu indah, tetapi dia tidak hidup dan dia tidak menjadi values. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya ini bisa tetap hidup? Maka semua praktek, semua sistem, semua prosedur, semua apapun bisnis proses yang ada di dalam komunitas itu, yang ada di dalam organisasi itu, harus merujuk, harus mengacu kepada values. Tidak boleh ada satu praktek organisasi, satu pun yang keluar dari values. Semua harus merujuk kepada values. Sekali ada sebuah praktek yang tidak merujuk kepada values, maka itu bisa mematikan values itu sendiri. Kalau Anda membuat sebuah bisnis proses di dalam perusahaan, yang tidak merujuk, apalagi berlawanan dengan values, maka itu membunuh values itu sendiri. prosedurnya mungkin akan tetap hidup. Prakteknya mungkin akan berlangsung terus, tetapi semakin lama akan semakin jauh dari valuesnya. Oleh sebab itu, ingin saya tekankan di sini, ingin saya sarankan, semua praktek, semua sistem, semua prosedur, semua bisnis proses, yang Anda berlakukan di dalam organisasi, tolong cek, re-check, cek dan re-check sekalilah. Kalau semua orang harus mengacu, dan merujuk kepada values yang sudah Anda punya. Itu kuncinya, values itu akan tetap hidup. Semoga yang tertentan di dinding-dinding perusahaan, berlakukan dia dalam praktek seharian, supaya values itu tetap hidup. Sekian. Terima kasih Pak Cus, selamat siang.